oke selamat sore teman-teman sogoner kembali lagi rumah burung ngobrol-ngobrol tentang rawatan dan settingan burung sogon nah disebelah saya ada Mas Jeffrey ini tergolong mungkin bisa dibilang belum lama mainan sogon tapi amunisinya sangat stabil saya sering memperhatikan di dalam suara dan saya melihat langsung dan hari ini saya sangat penasaran nah mudah-mudahan Mas Jeffrey mau bercerita banyak dan mudah-mudahan juga nanti bisa diterapkan oleh teman-teman sogoner berpemula yang mungkin mengalami hal seperti Mas David kalau gak salah amunisinya namanya Ruyung ya Mas ya Ruyung ini diawali burung yang dalam keadaan rusak ya Mas ya Nah disini kita bahas dari awal mudah-mudahan bermuat awalnya burung rusak rusaknya apa nih Mas kalau boleh tahu misalnya karena akan faktor-faktor dulu faktor pakan jadi eh reaksi ke burung gimana nih ngembung belum bunga nggak nggak kenceng nggak mau bunyi nggak kenceng nggak mau bunyi diprediksi itu dari pakan untuk rawatan kayak jemur dan lain-lain memang dilakukan apa nggak ya memang dilakukan tapi tetap enggak mau ya iya datang nggak mau nah ini dengan beli burung rusak kok mau nih beli burung rusak emang soalnya ini awal mulanya burung prestasi dulunya prestasi ya siap terus ya di beli sama teman rusak terus dibeli sama saya nah sama saya terus dirawat awal mulai nih gauntulah dulu di orangnya terus di undul sama sama saya kayak gitu ya Alhamdulillah jadi stabilnya gini seperti ini nah ini rusaknya dulu burung nggak kenceng nggak mau bunyi lebih cenderung diem kayak gitu ya enggak semanat kayak gitu ya Nah itu dulu pakannya pakai apa sih dulu pakannya pakai Nestor susu pakai telur-telur bebek tapi itu aja ya itu sekarang diganti dengan yang encer kayaknya tapi masih ada yang kental juga tapi mau kroton mau mau kroton ya krotonnya mau itu Pak mau lomba doang Oh dikasih kroton saat mau lomba aja semuanya tingnya pakai kroton doang nah di tahap pertama nih setelah dibeli dengan keadaan burung rusak menjadi dengan apa yang dilakukan ini kita pernah nih so pertamanya di itu hopah ganti nekstar ganti nektar ya terus ada perubahan berapa di setelah diganti satu minggu satu minggu udah mulai udah mulai bunyi lagi mulai kencang nah itu satu minggu setelah itu aslin diganti nekar ada penggumunan kayaknya ya ada pengguman pagi pagi doang terus jemur terus krodong lagi terus sorenya dikeluarin lagi oke gitu berarti seminggu udah mulai kelihatan perubahannya terus bawa kegantangan dia apa ngotot terus di pedok terus langsung tebelikan nundul makanya gitu ya langsung mas tempelin aja atau gimana tempelin tempelnya sepertinya langsung jodoh tebak ngepion kayak gitu berapa tahun mulai seneng dengan sopun belum masih belum ada setahunan salah satu mungkin kalau bisa dibilang pemula 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 di daerah sini luar biasa sopunernya dan di labran labran pun bisa dibilang pulkan tangan luar biasa pokoknya saya semakin penasaran dari sini banyak pemula yang muncul dan di sini masih juga mudah-mudahan nanti bisa ya bercerita untuk kerawatan cokut sebaiknya gimana sih walaupun burung usah bisa jadi prestasi seperti tadi ya ini kayak rawatan si kriyung sendiri harinya gimana setelah ketemu settingannya hariannya ini sendirian sendiri ya di kropong full kropong full kropong hariannya pagi seperti biasa dembon jemur full kropong lagi sorenya buka lagi nggak pakai sauna nggak ini nggak pernah sauna nggak pernah sauna ya jemurnya juga nggak terlalu ini nggak terlalu kenceng dia cuma tipis-tipis lah maling berapa menit uang 15 menit udah udah di angin lagi topong masukin kayak gitu masukin rumah lagi ini ketemu ketemu jalannya mudah ya iya untuk pengundulan langsung cocok iyalah aja mungkin jalannya sebenarnya untuk materi ini apa sih tempat ini pelatuk sama pi jantung kayak gitu ya terus undulanya gimana undulanya kalau mau lomba doang main hari hanya besarnya pagi paginya paginya ditempel tempel tempel dalam keadaan kerobong gimana tetep dikrop tetep dibuka kropongnya Oh dikropong dibuka setengah atau full 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 buka full tapi tempel ya tetap nanti kerobongnya lagi kalau mau berangkat kerobong ditasih berangkat Hai berarti eh 3 tangan sama sekali gak mau bunyi ketika ditempel setengah tetap tenang lah nah setelah pulang lomba ini harus mandi dulu atau gimana jemput tuntun ini terus ini cepuknya dipenuhi naik mandi sendiri sendiri itu setiap kali setelah mba ya setiap mandi dia pulang nah selama dipegang nih udah dapat berapa trofi waskala kalau saya perhatikan setiap gantang bisa berapa trofi nih banyak lagi nanti gak dihitung aja berapa bulan sebenernya dipegang awal apa ya kemarin ya belum ada setahun belum ada setahun baru-baru namanya Ruyung nih untuk di daerah sini mungkin sangat stabil mudah-mudahan nanti juga operasi di luar kota juga ya amin amin salah satu pemula yang mulai semangat gantang Sogon nah kalau nggak salah kemarin juga mabung ya Mas ya Iya sempet mabung atau apanya namanya mabung mabung sayap sama ekornya pada arah watar mabung gimana tempatan mabung tetep biasa tetep biasa semangga dijemur enggak dijemur umpun masih umpun untuknya gimana sama sekali ngeliat unggah kemarin satu bulan nggak lihat untun oke gitu tapi saat mau lomba tinggal tempat seperti biasa kayak gitu seperti biasa enak banget nih enak banget nah ini banyak-biasa dibilang pun asalnya dari sini terima kasih atas waktunya karena udah sore sore juga nih jam berapa ini jam 5 ini udah gelap perjalanan masih jauh mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol di kantangnya masih ya mudah-mudahan stabil masa saat lalu dan kita ngobrol-ngobrol sopan lagi terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati